Oke, selamat pagi, teman-teman. Bagaimana saat ini? E-learning? Ya, saya tahu ini tidak mudah. Bukan hanya untuk kalian, tapi untuk semua guru juga. Berhati-hati, ya? Berhati-hati. Berhati-hati. Jika kadang-kadang terlalu susah, beritahu guru. Berhati-hati. Berhati-hati. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan video. Video Assignment. Ini adalah video yang kurang. Di testimonial. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana kalian melakukannya. Tidak perlu seperti ini. 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 Tidak boleh lakukannya. Tidak boleh lakukannya. Tidak perlu melakukannya seperti ini, ya? Dan ada logo dengan nama dan grade. Oke. Jadi, apa yang saya berharap dari testimonial itu? Apa yang berbeda? Apa yang berbeda untuk belajar chemistry untuk kalian semua tahun ini? Oke. Untuk saya, saya ada sedikit cerita di sini. Jadi, di rumah saya, kita ada Downsiri ini. Ya? Piper Beetle. Dan beberapa hari lalu, seorang teman saya datang ke sini dan dia berkata, Boleh saya ambil 13 buah dari ini? Karena mereka mengatakan itu bisa menjadi antiseptik yang bagus. Karena antiseptik sangat susah untuk datang di sini. Sangat rar. Jadi, saya berkata, ya, kenapa tidak? Cuma ambil. Tapi dalam pikiran saya, saya tahu. Saya merupakan informasi itu. Apakah itu benar? Sebenarnya? Antiseptik? Ya. Dan kemudian Anda pergi ke internet. Dan jika Anda mencari Downsiri di sini. Contohnya, ini adalah gambar. Oke. Anda sudah melihatnya di pertama. Sudah ditulis bahwa, Piper Beetle adalah efektif untuk menyelesaikan symptom Coronavirus. Oke. Oke. Itu sangat menganggap tentang negara ini. Ada banyak informasi ini. Tidak banyak hal baru yang kita tahu. Yang kita dapat dari ibu kita, adik, adik, adik. Dan kita tidak tahu yang itu benar atau tidak. ini adalah hal yang paling penting dalam belajar 3 sains, ya, fisik, bio, kem, hal yang paling penting adalah memiliki pikiran kritik, memiliki pikiran sains ketika Anda mendapatkan informasi baru, bagaimana Anda menjelaskan yang benar dan hoax, jadi bagaimana mengetahui itu bukan hoax? Anda mencari pemerintah, oke, journals, papers, for example, here I have the International Journal of Pharmacy Teaching and Practices 2011 that studies the antibacterial activity of Piper Beetle Leaves. Later on, in college, no matter what major you take, you'll have to read journals, so get used to it, okay, first you just have to see the abstract is the conclusion of the paper, the conclusion of the paper says, showed different degree of activity against the microorganism investigated, the ethanol extract was considerably more effective than aqueous extract, which is what my neighbors actually doing, because she boils the Piper Beetle Leaves and then spray it around her house, so notice that the ethanol extract is more effective, the aqueous extract is not so effective, so you can safely say that the information was not really true, not total hoax, because it is an antiseptic or antibacterial, but this is virus we're dealing with, right, so it's not the same case. Yeah, the testimonial could be as easy as that, keep it short, below 5 minutes, keep it informative, what I wanna see is just your honesty, is your activity, your eagerness, and yeah, learn how to speak in front of a camera, and don't forget to add a word of encouragement in the end of the video, okay, encouragement for your friends, encouragement for your juniors who's also having a rough time these days, encouragement especially in studying chemistry, for some chemistry is hard, right, it's also for you, some of you certainly, it's never a nice and easy ride, give an encouragement, you can do it, chemistry, maybe not the easiest thing to study, but think of it as a fun journey, of learning what is inside everything, like that, okay, skip the video like that, make it simple, make it fun, make it honest, okay, thank you for watching.